Hari pertama tahun ajaran baru juga dijalani siswa-siswi di SMP Negeri 17 Banjarmasin Senin Pagi. Kegiatan pengelola lingkungan sekolah menjadi salah satu yang dilakukan hari ini. Meski demikian dari 160 kuota yang disediakan, sekolah berlokasi di Jal Sungai Jika ini hanya terisi 78 siswa, yang berarti kurang lebih 50% sisanya masih kosong. Kekurangan diakui pihak sekolah lantaran lokasi SMP 17 Banjarmasin diapit beberapa sekolah negeri lainnya, seperti SMP Negeri 31, 14 hingga 24. Pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Juli 2023, mulai hari ini sebagai awal tahun pelajaran baru tahun 2023-2024, mulai hari ini selama tiga hari ke depan melaksanakan kegiatan masa pengelola lingkungan sekolah. Alhamdulillah, SMP Negeri 17 Banjarmasin pada tahun pelajaran ini memasang target untuk kegiatan pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebanyak 160 orang, namun target kami hanya 4 kelas, yaitu 128 orang, namun baru terisi hingga sampai saat ini sebanyak 78 orang, masih kekurangan siswa. Namun, kami dari SMP Negeri 17 Banjarmasin masih membuka kesempatan kepada warga masyarakat untuk mendaftar di sekolah ini hingga sampai nanti pada akhir bulan Juli. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kekurangan siswa, peminat di SMP Negeri 17 Banjarmasin ini karena kondisi wilayah kami ini diapit oleh beberapa sekolah negeri lainnya. Ada SMP Negeri 31, ada SMP Negeri 14, SMP Negeri 24, SMP Negeri 27 yang berdekatan dengan lingkungan sekolah kami. Namun, yang tidak kalah pentingnya, kekurangan siswa untuk tahun ini juga dipengaruhi oleh output atau lulusan SD yang dilihat mungkin secara kuantitas berkurang dari tahun ke tahun. Ya, mungkin pengurangan ini mungkin saja karena keberhasilan program keluarga berencana dari beberapa tahun yang lalu sehingga berimbas kepada jumlah siswa SD kelas 6 yang lulus untuk masuk ke sekolah genjang yang lebih tinggi, ususnya SMP juga berdampak, berkurang. Inilah yang mengakibatkan sehingga pada hari ini, sekolah kami juga lihat dari segi kota kekurangan siswa, siswa baru. Kami tahun ini baru dapat 78 siswa dari kuota 160 yang kami pasang dengan target hanya 4 kelas, yakni 128. Untuk sementara mungkin ini saja dulu. Selain itu juga, berdasarkan data lulusan SD tahun ini di wilayah tersebut berkurang, biaya sekolah menilai hal itu sebagai bentuk keberhasilan program keluarga berencana oleh pemerintah.